Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Eksa Pondat Tanjung. Di sini saya akan coba memaparkan terkait tugas akhir saya terkait data visualisasi. Di sini saya akan coba membuat data visualisasi terkait Superstore, Style, and Profit. Jadi di sini saya menggambarkan sedikit untuk kondisi datanya. Di sini jadi terdiri dari beberapa variable, di sini ada ID invoice, lalu ada gender, lalu ada product line, ada kategori, ada payment method, gross income, total COGS, dan region seperti itu. Jadi untuk karakteristik pertama yang saya akan gambarkan adalah terkait gender, di sini ada male dan female. Bagaimana bisa dilihat di sini untuk female memiliki rata yang lebih tinggi, di-binding dengan laki-laki dari segi relay belanjanya. Tapi untuk segi rentangnya tidak terlalu besar. Kemudian untuk produk line kategori, jadi di sini dibaginya menjadi beberapa kategori, itu fashion anusoris, food and beverage, electronic anusoris, sport and travel, home and lifestyle, and health. Di sini sudah terurut, jadi yang pertama yang terbesar adalah fashion anusoris, yang terbesar, lalu ada food and beverage, dan electronic anusoris. Selanjutnya kita lanjut untuk summary of gross income everyday. Jadi di sini saya plotting terhadap pendapatan untuk store ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk customer type member dan normal, jadi untuk gross income yang member, kebanyakan di hari Selasa dia memiliki peaknya yaitu di Rp27.323 untuk gross income-nya. Lalu untuk yang normal cenderung flat seperti itu. Selanjutnya untuk payment versus gross income. Jadi di sini ada beberapa kasus, klasifikasi untuk masing-masing pembelinya. Ada yang menggunakan cash, credit card, dan e-wallet. Di sini untuk yang female-nya kita lihat lebih mendominasi. Jadi yang terbanyak di sini bisa dilihat untuk yang menggunakan cash, lalu e-wallet, dan credit card seperti itu. Di sini kita juga melakukan territory income analysis. Jadi dari data ini kita sebar ke masing-masing state-nya. Jadi di sini bisa dilihat untuk yang lebih mudah memiliki nilai gross income yang lebih besar. Jadi di sini terdapat beberapa gross income seperti ini untuk yang Alabama di Rp2.800, di Rp3.500, di Rp3.500, di sini ada yang untuk TNC di Rp3.300. Jadi hanya Regen ini yang memiliki pendapatan dari superstore tersebut. Jadi di sini saya akan mencoba melalui sisa terkait korelasi dari COGS, customer of goods sold, atau suatu nilai yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menciptakan produknya dibandingkan dengan gross margin, gross margin ini adalah bentuk percentage ya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk aksesoris, dia memiliki kecenderungan berada di nilai 0-3%. Jadi di sini kita bisa lihat ratanya mereka memiliki nilai margin di 3%. Selanjutnya di fashion and aksesoris, ini lebih diverse lagi untuk nilai dari marginnya. Jadi di sini bisa lebih besar, bisa lihat di sini di antara 0-10% atau bisa di 5% untuk marginnya. Selanjutnya untuk range food and beverage berada di 15-0%, tapi di sini lebih tinggi. Ini di angka sekitar 7-8%. Selanjutnya untuk health and beauty di bawah lagi, dia ada di kisaran 4-5%. Selanjutnya untuk home and lifestyle, di sini yang cukup tinggi, yaitu di kisaran 20-0%. Cuma di trendnya di sini bisa dilihat di angka 10%. Jadi bisa dilihat di sini. Selanjutnya untuk sport and travel berada di antara angka 8%. Jadi bisa dilihat di sini untuk client bisnis yang paling banyak mencetak gross margin percentage terbesar adalah di home lifestyle, lalu ada di food and beverage, dan sport travel, seperti itu. Lalu kita coba lihat korelasi antara total dengan ratingnya. Di sini kita bisa lihat untuk electronic aksesoris, semakin tinggi nilai dari total pendapatannya di sini, ratingnya semakin kecil. Lalu kita bisa lihat sudah di fashion and accessories, di sini semakin besar. Walaupun di sini kecenderungannya masih kita belum bisa baca bahwa kita simpulkan bahwa rating ini mempengaruhi terhadap nilai dari penjualan seperti itu. Jadi mungkin demikian pemamparan dari saya, hal ini sudah bisa menjawab objektif yang di awal sudah saya state. Jadi objektifnya adalah kita melihat karakteristik dari penjualan dan pembelian untuk superstore ini. Lalu selanjutnya goalsnya adalah melihat sebaran dari territory income atau territory expenditure atau territory penjualan dari masing-masing state bisa di lihat di sini. Lalu kita bisa lihat juga nilai rata-rata COGS untuk masing-masing client bisnis. Dan di sini kita bisa lihat juga terkait dengan summary gross income untuk setiap harinya. Bisa di sini untuk semuanya bisa kita lakukan slicing sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Demikian pemamparan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.